Persaingan game mobile tahun ini menjadi semakin panas berkat munculnya Clash Royale, sebuah game gabungan game kartu, strategi, dan tower defense yang memikat hati banyak orang. Merasa ingin yang berbeda, namun tetap terasa seperti Clash Royale? Kamu bisa cek daftar 5 game alternatif Clash Royale berikut ini. Beberapa di antaranya mungkin masih belum bisa dimainkan, tapi nampaknya wajib untuk kamu tunggu-tunggu. Spellbinders mungkin merupakan game yang memiliki gameplay yang pengalaman bermainnya paling mendekati Clash Royale. Dalam Spellbinders, kamu akan berebut meriam di tengah arena untuk menyerang lawanmu. Skema monetisasinya mungkin terasa agak pay to win, namun game ini adalah alternatif Clash Royale yang sangat potensial. Olympus Rising bisa dibilang memiliki gameplay yang cukup campur aduk. Kamu akan menemukan permainan MOBA yang digabung dengan elemen gameplay line defense, city building, serta aksi hack and slash. Kelihatan membingungkan, tidak sepenuhnya, karena semua itu justru membuat game ini sangat seru. Sebagai seorang demigod, kamu akan bertarung melawan demigod lainnya untuk mempertahankan wilayahmu di Olympus. Walaupun tidak sepenuhnya sama dengan Clash Royale, Olympus Rising bisa memberikan gambaran alternatif ketika pemain diberikan kendali penuh atas pasukan yang mereka kendalikan. Melalui Plants vs Zombies Heroes, EA nampaknya berusaha mencuri perhatian gamer mobile dari game besar seperti Hearthstone dan Clash Royale. Plants vs Zombies Heroes adalah sebuah game duel kartu yang dikemas menarik tanpa menghilangkan elemen line defense yang ada dalam Plants vs Zombies original. Seperti dalam game originalnya, pemain akan diberikan sejumlah jalur yang akan menjadi medan perang antara zombie dan tanaman. Hanya saja, sekarang kamu tiap lagi menggunakan kekuatan dari bunga matahari, tapi menggunakan mana yang akan bertambah terus seiring permainan berlangsung. Spin-off dari Plants vs Zombies ini nampaknya akan menjadi kandidat terbaik untuk bersaing dengan Hearthstone atau Clash Royale. Ray Arc yang terkenal menggarap game rhythm seperti Demo atau Scythus, juga tengah menggarap sebuah RTS yang memiliki mekanisme permainan mirip Clash Royale. Soul of Eden pernah diperlihatkan Ray Arc pada ajang Taipei Game Show 2016, dan dari apa yang diperlihatkan, game ini nampaknya memiliki gameplay RTS yang digabung dengan gameplay kartu seperti dalam Clash Royale. Belum ada tanggal release pasti untuk Soul of Eden, tapi semoga saja game ini memiliki kualitas yang baik seperti game Ray Arc lainnya. Dawn of Titan seharusnya bisa menjadi salah satu game real-time strategi terbaik untuk mobile pada tahun 2015 silap. Namun karena masa soft launch yang terhitung lama, akhirnya game ini terhalang oleh kesuksesan Clash Royale. Dawn of Titan sendiri adalah game strategi buatan natural motion yang cukup ambisius. Selama bermain, ratusan musuh yang diporak-porandakan monster raksasa adalah pemandangan biasa dalam game ini. Dengan kualitas visual yang menawan, kamu pasti akan tertarik untuk memainkannya. Namun pertanyaan besarnya adalah, kapan game ini rilis di Indonesia? Semoga saja dalam waktu yang dekat. Itulah 5 game alternatif Clash Royale yang bisa kami rekomendasikan kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, klik tombol like, dan bagian video ini dengan teman-temanmu. Untuk video yang lain, kamu juga bisa klik beberapa gambar yang ada di layar. Jangan ragu juga untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!